Hai ini ada seorang bapak-bapak yang mengirim pesan di DM Iya jadi saya pilih untuk dibacakan disini kababukaan DM Mbak Meja iya selain bapak selain ibu juga bapak pun ada ya Iya ada hanya memang presentasinya sedikit Oh begitu ya kebanyakan kan ibu-ibu ya ya gimana ini bapak-bapak saya penasaran nih ya pertanyaannya seperti ini agak panjang ini pertanyaannya Oh panjang ya kalau teman-teman dengan cinta siapkan kopi teh cemilan karena cukup panjang sewaktu pacaran istri saya ini pernah ketahuan selingkuh saya putuskan tapi dia tidak mau dan malah minta dinikahi karena keluarganya juga mendesak maka saya nikahi dia dengan niat ibadah setelah berjalan satu tahun saya merasa menyesal dan tidak bahagia dengan pernikahan ini semua pekerjaan rumah tangga saya yang kerjakan padahal dia tidak pernah mengikuti apa yang bahkan sorry ya bahkan dia tidak pernah mengikuti apa yang saya katakan apa yang harus saya lakukan Mbak Menda karena saya ingin bertanggung jawab terhadap anak yang sedang dikandung istri saya saat ini tapi sikap istri sungguh membuat saya muak begitu ya luar biasa panjangnya Naya ya sampai saya kosmosan ini sampai kosmosan Oke Oke Bapak jadilah pria yang tegas dan berjiwa pemimpin apalagi Bapak adalah seorang kepala rumah tangga gitu kalau Bapak tidak tegas yang seperti ini dari awal sebelum menikah saja sudah dia tahu si pacar yang sudah yang menjadi istrinya ya saat ini itu tuh udah udah ketahuan selingkuh tapi dia sudah diputuskan sudah diputuskan tapi kemudian dia merengek pada Bapak ya dan Bapak itu kasihan di situ tuh nah jadi disini kalau memang seadanya dia sudah salah dari awal ya sudah diputuskan saja dan jangan berharap kembali gitu tapi memang kan kita tidak bisa menyesali perbuatan yang dulu ya Naya ya yang bisa kita lakukan adalah fokus pada solusi untuk masa depan iya gitu kemudian untuk menangani istrinya yang memang seperti itu Bapak berikan pelajaran untuk istrinya Bapak bimbing istrinya berikan contoh yang baik pada istrinya gitu ya kalau Pak kalau dia ada yang kalau dia ada kesalahan segera tegurlah dan berikan ini apa kayak perbaikan gitu loh maksud saya sikap yang baik itu seperti ini ditunjukkan gitu terus ditegasi ya jangan lemah dengan reikan wanita yang biasa kayak gitu loh milih banget ya kamu berarti kamu wanita ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya saya wanita ya namanya juga Naya ya guys gitu loh gitu iya kayak gitu ya Bapak ya kalau Bapak sudah melakukan usaha tadi tapi udah menjadi suami yang tegas memimpin kemudian udah memberikan pelajaran kepada istrinya udah berikan bimbingan kok masih saja istrinya seperti itu nah ini harus kita berikan langkah ekstra langkah batin gitu ya Naya ya maka yang lebih ekstra yaitu langkah batinnya dengan sarana spirit spiritual gitu oke jadi gimana jadi untuk sarana spiritual yang tepat apa nih Mbak Maida kalau untuk hal ini lebih tepatnya ya bisa pakai kalung sakinah kalau kalung sakinah kan nanti bisa digunakan bisa diberikan istrinya sebagai kado nah nanti tapi disitu tidak hanya tidak sekedar kalung ya Naya tapi ada ada energi spiritualnya energi spiritual khusus untuk hajat Bapak oke jadi Bapak ini tadi suaminya memaharkan kalung sakinah dari Mbak Meda kemudian dihadiahkan kepada istrinya begitu ya jadi istrinya juga senang tuh dapat hadiah kalung nah paling kalung emas ya Naya ya iya betul sekali iya jadi nanti kalung sakinah sendiri memiliki manfaat yang bisa membantu melunakan hati istrinya supaya nanti bisa lebih patuh kepada Bapak dan sekaligus juga bisa mengunci birahi istrinya nah jadi kan bagus tuh kan udah ada riwayat pernah seringguh dulu sewaktu pacaran ya Mbak Meda bisa lebih berhati-hati lebih berhati-hati kunci birahinya untuk Bapak saja dan untuk mendapatkan kalung sakinah ini bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ya 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 Terima kasih.